Capres nomor uru dua Prabowo Subianto membeberkan pesan yang diberikan Presiden Jokowi kepadanya soal pentingnya hilirisasi. Jokowi menyebut Indonesia tidak mungkin makmur jika terus-terusan menjual barang mentah dengan harga murah ke luar negeri. Hal itu disampaikan Prabowo saat berkampanye di Minahasa, Sulawesi Utara pada Senin 5 Februari 2024. Pak Jokowi mengatakan kepada saya, Mas Bowo, Mas Bowo, tidak mungkin Indonesia makmur kalau kita jual bahan-bahan kita murah ke luar negeri. Tidak mungkin makmur. Prabowo menyebut Jokowi pun telah merealisasikan pesannya itu dengan menetapkan kebijakan pemberhentian penjualan bahan mentah dengan harga murah. Sebab kekayaan alam Indonesia tidak bisa didikmati rakyat bila dijual dengan cara seperti itu. Oleh karenanya, Prabowo berjanji akan menjaga kekayaan Indonesia bersama Gibran dan Koalisi Indonesia Maju. Saya Prabowo Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju, kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia. Dan tidak hanya menjaga, kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Prabowo berjanji, penghapusan kemiskinan dari bumi Indonesia akan menjadi perjuangannya jika berhasil menjadi presiden. Dalam kampanye itu, Prabowo juga memohon restu dan dukungan di kampung halamanya agar mencoblos pasangan nomor uru dua di Pilpres 2024. Terima kasih telah menonton!